Hai Ustadz Ana masih muda dan anak Alhamdulillah sudah lama ikut mengaji kajian-kajian sunnah akan tetapi rasa ingin berbuat maksir itu selalu muncul tolong berikan anak nasihat Hai dimana nasihat ini akan terus anak ingat Hai Rasulullah s.a.w ketika dimintai oleh seorang sahabat nasihat yang sangat ringkas Hai dan kata sahabat itu berikan saya nasihat ya Rasulullah yang setelah itu aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelahmu Hai Rasulullah s.a.w menasihkan sahabat itu dengan mengatakan Kul amantubillahi fummastaqim Hai katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian istiqamah lah maka tidak ada nasihat yang lebih berharga lebih daripada nasihat Rasulullah s.a.w wujudkan iman kepada Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk istiqamah soal godaan-godaan untuk berbuat maksiat itu tidak akan lepas dari manusia manapun karena iblis tidak pernah tidur tidak istirahat dengan bala tentaranya untuk menggoda kita Hai dan syahwat juga selalu ada di dalam jiwa kita tidak pernah putus Hai hari-hari kita tanpa adanya godaan syahwat dari dalam jiwa kita maka keinginan untuk berbuat maksiat menikmati maksiat itu ada pada setiap manusia bukan hanya anak muda saja Hai dan tugas kita adalah melawan hawa nafsu untuk membuat maksiat itu dan sifat ahli surga di dunia adalah sifat dia melawan mengalahkan hawa nafsunya mengajaknya untuk berbuat maksiat itu sifat mereka sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nazi'at Hai wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa dan ada pun orang-orang yang takut tegak berdiri di hadapan Rob mereka nanti di akhirat takut akan hari berhisap wa nahan nafsa'anil hawa dan kemudian dia menahan hawa nafsunya fa innal jannata hiyal ma'wa maka surgalah untuk tempat kembalinya untuk dia Hai nasihat anak pada antum kalau ingin surga sebagai tempat kembali lakukan terus melawan hawa nafsu dan melawan hawa nafsu dan itu tugas semua kita bukan hanya antum saja Wallahu'alam bisawabit